Ibadah didipat gendahkan pada umatnya Rasulullah Cuma kita gimana Untuk mendapatkan malam itu Pokoknya jangan lewatkan ini Bismillah Ahlanbikum dibalik podcast Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim Dan kali ini kita masih bersama Al-Ustadz Diyah Sehat Yaidiyah Kalau anak seringnya manggilnya Yaidiyah Mbah Masih mudah yang dimanggilnya Mbah Mbah Dia masihnya udah Tuanya ini udah tua kelamaan disini Udah pulang aja Cukup lah Kebanyakan ilmu nanti Nanti gimana Kebanyakan ilmu nanti Nanti lebih manfaat Lebih manfaat Cuman udah Udah diputuhin gitu kan Diputuhin Sehat ya Masya Allah Kapan jalan umrah Umrah insya Allah hari Sabtu Itu berapa hari ya Kita 20 harian Sufi Nanti jadi simabah bahuna Mas menutuk tekel Itu tekel Teruah berat Nama banget ya Sabar Sabar Kita harus sabar Allah Akbar Berapa hari Aku Buka Mbah Hehehe It is Ilo rohin Nama Ruhin Nama Kemarin gak jadi Gara-gara Fatuma Udah lah Sama mama Bismillah Sabar 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 ya Berapa hari umrah Insya Allah 20 hari 20 hari di 10 hari 10 hari di Makkah 10 hari di Madi Tapi katanya 22 hari di jalan Berarti tinggal 8 hari 8 hari Oh gitu ya Ya tapi ya Oh jalan Dua jalan pake bis dong Dari tarim Iya dari tarim Dia pake bis Satu hari Kalau gak macet Kalau macet ya Anak-anak Lihat beritanya itu Beti mama Ya Allah Rahim May hayang Rahim Udah sama Mami Minizar Mami Minizar Mami beatis mas Mami beatis mas Ya Allah Mami beatis mas Lagi Tepi Tepi Kamera Luar biasa Dua hari di jalan Wah Anak-anak Lihat beritanya Ya Allah Rame banget Di perbatasan Oh Ada yang nunggu 5 hari 5 hari 5 hari 3 hari biasa Ya udah mudah-mudahan Nanti jangan sampai 5 hari deh Insya Allah langsung masuk Langsung masuk Langsung masuk ya Teman-teman Kemarin Udah berapa Ditunda-tunda terus Iya Kalau tau mau Naik ke pesawat aja Benak langsung berangkat Oh gitu Iya Harganya Harganya bedanya berapa Harganya 250an Pake pesawat Iya Pake bis berapa Kalau bis pulang pergi 200 Itu 250 pulang pergi Apa Sejalan Pulang pergi Pulang pergi 200 dolar Pulang pergi Pake bis Beda 50 dolar Beda 50 dolar Tapi Kalau anak berangkat umur Mana Loh 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 Kalau lewat bis pulang pergi Masya Allah ke Indonesia Ke Indonesia Ke Indonesia Ke Indonesia Aji bisa Pulang kampung Petish Petima 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 Berapa Peti Dikanggu terus Kalau Bila 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 Amin Tenang Bismillah Kalau Dari Jeddah Dari Saudi Total berapa tiket Tiket sampai sekarang belum dapet tiket Belum dapet tiket Belum beli Ada kabarnya pertama 5 juta Sekarang naik ke 7 juta Itu lewat travel mana Travel mana Travel mana Gak tau Soalnya Gokinya gak jauh-jauh hari Nanti dapet Dapet mahal Iya Tapi untuk yang ke Saudi Udah beres semuanya Kalau yang Saudi udah beres Tinggal jadi Saudi ke Indonesia Masya Allah Berat Eskrim Eskrim Bers Bakal melitasi sejil awalan Maksudnya Berserai listah eskrim Kam 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 eskrim Kam Wahid 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 Terusnya Terusnya Bas Bas Baiklah Bebalan Bakamil tesdil Badin baturah Iba-ba Berserai eskrim Sah? Sah Yalah Yalah Semuanya Kalian teman Berarti nanti Ramadan Suf-suf Tumat Alihabib Lalah Unasah Tumih Nanti Berserai iskrim Nah Awai Berserai iskrim Berserai iskrim Berserai iskrim Berserai iskrim Masya Allah Berarti Habis umrah Ramadan di Madinah Ya Insya Allah Ramadan di Mecca Di Mecca Oh berarti Lebaran di Madinah Di Madinah Oh gitu Habis Itinya di Madinah Ya pokoknya Menangin Menangin Ramadan Di Haram Haram Kalau kita Allah Jadi rinduan Rindu Pengen umrah Pengen ke Haram Udah pernah umrah Belum Belum pernah Oh Haji Insya Allah Doain Nanti sebelum Sebelum balik Ketarim Pulangnya umrah dulu Nanti kesihnya Pake bis Itu Haji Mulai murah lagi Niatnya gitu Tapi nanti Liat lah Soalnya kan Zulhijjah Setelah Zulhijjah Gak langsung buka Sedangkan anak Cuman 2 bulan Atau 3 bulan Aja di Indonesia Kapan mau balik Ketarim Ya rencana ya Awal Muharram Ataupun Akhir Zulhijjah Gitu Nah kalau ngomongin Ramadan Masya Allah Ya Ramadan dimana aja Ya luar biasa Ditarim Apalagi di Mekah Di Madinah Oh Haji banget ya Nah Pasti gak 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 Apa namanya Gak luput Yang Yang namanya Laylatul Qadar Dimana aja Pasti ada Laylatul Qadar Ya gak Ditarim Di Indonesia Di Di mana Di Haromen Misalnya gitu Sebenernya Gini Zat Ada gak sih Perbedaan Antara Malam-malam Biasa di bulan Ramadan Dan malam Laylatul Qadar ini Kalau Kita bicara tentang Malam Laylatul Qadar Mungkin Kalau menurut kita Menurut kita Ada perbedaan Tapi kalau Orang-orang Orang-orang Arifin Orang-orang yang Masya Allah itu Para awliya Semuanya malam Laylatul Qadar Gak ada bedanya Setiap hari Malam Laylatul Qadar Tapi menurut kita Ya Kalau menisbati Menurut kita Ya berbeda Antara malam Laylatul Qadar Sama malam Sama malam-malam Biasa Cuma dalam Punya ini Keistimewaan Umatnya Rasulullah Sallallahu Ada beberapa hari Yang istimewa Selasunya itu Malam Laylatul Qadar Istimewa Untuk Umatnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ada perbedaannya Dalam segi Apa Dalam segi Lohirnya Dalam segi Masalah ibadahnya Juga ada perbedaan Kalau kita lihat Dari secara lahir Secara lahir Perbedanya Malamnya Enggak panas Eh siangnya Enggak panas Itu termasuk Tanda-tanda Katanya Saking banyaknya Malekah yang turun Dari langit Ke bumi Sampai Sinarnya matahari Itu enggak Terlalu panas Saking banyaknya Malekah yang turun Sampai disebutkan Dalam hadith Kalau malekah yang turun Ke bumi Dari langit Itu lebih banyak Dari jumlah Batu-batu Atau pohon-pohon Yang ada di bumi Lebih banyak Kita bayangkan Kayak apa Malekah yang turun Dari langit Ke bumi Itu lebih banyak Daripada Batu Sama pohon-pohon Yang ada di bumi Gimana ya Wallah alam Itu semuanya bukan Alam Alam hisi Tapi alam arwah Termasuk berbedanya Terus sinar mataharinya Enggak panas Terus enggak ada mendung Enggak ada hujan Enggak ada Enggak ada Angin yang kencang Pokoknya udara Sejuk lah Itu secara wahir Yang bisa kita Lihat Terus secara Batin Secara batin Atau amal perbuatan Perbuatannya Masa bhala Ibadah Di malam Laitul Qadir Dihitung Ibadah Seribu bulan Seperti yang disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Qadir Seribu bulan itu Kalau dihitung Dengan tahun Mungkin Sekitar 83 tahun 83 tahun Itu 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 Seribu bulan Itu satu amal Satu amal Dihitung Ibadah 83 tahun Lumayan Memang Umurnya Umatnya Rasulullah Itu cuma sedikit Umurnya Antara 60-70 Yang melewati 70 itu sedikit Tapi Ibadah Didipatkan Dalam Pada umatnya Rasulullah Satu ibadah Dihitung 83 tahun Satu ibadah Cuma kita Gimana untuk Mendapatkan Malam Laitul Qadir Pokoknya Jangan lewatkan Ini apa Dua hal Sholat Subuh Berjamaah Sama Sholat Sholat Isyaf Berjamaah Jangan pernah Tinggalkan Ijamaah Sholat Mungkin InsyaAllah Akan mendapatkan Pahalanya Malam Laitul Qadir Terus Kapan Malam Laitul Qadir Terjadi Mengenai Malam Kapan Terjadi Disana Menurut Kebanyakan Ulama Tidak ada Malam Itu Berpindah Bisa Di awal Ramadan Bisa Di petang Ramadan Bisa Di akhir Ramadan Cuma Yang Kalau Di Malam Di Akhir Ramadan Itu Sangat Diharapkan Dan Lebih Diharapkan Lagi Ketika Di malam Malam Ganjil Seperti 21 23 25 27 Dan 29 Lebih Diharapkan Untuk Mendapatkan Malam Laitul Qadir Tapi Mungkin Bisa Dapatkan Di Awal Ramadan Atau Di Pertengah Ramadan Atau Di Akhir Ramadan Cuma Di Akhir Ramadan 10 Hari Terakhir Di Bulan Ramadan Diharapkan Banget Apalagi Di malam Malam Yang Ganjil Itu Sangat Diharapkan Jangan Sampai Kita Banyanyakan Waktu Malam Ganjil Di Akhir Ramadan Jangan Sampai Seharus Kita Etikaf Di Masjid Beribadah Disini Kadang Ada Program Etikaf Astral Akhir Program Etikaf 10 Terakhir Bulan Ramadan Ada Disini Loh Sampai Di Indonesia Juga Ada Tapi Saratnya Apa Sudah Apa Namanya Offline Sudah Nggak Ada HP Oh Semuanya Ibadah Semuanya Pokoknya Di masjid Meskipun Tidur Tidur Ada Kegiatan Cuman Dibatasin Bukan Dibatasin Waktu Tertentu Mungkin Keperluan HP Apa Memang Dulu Rasulullah Ketika Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan Nggak Keluar Dari Masjid Etikaf Terus Nggak Keluar Sampai Nggak Ketemu Sama Istri Isinya Nggak Etikaf Sepuluh Terakhir Sampai Ketika Rasulullah S.A.W. Meninggal Diterusin Oleh Istri Istrinya Sepuluh Terakhir Itu Udah Nggak Semuanya Etikaf Nggak Keluar Ngal Kerjaan Semuanya Nggak Ada Berus Alusan Dunia Untuk Ibadah Kepada Allah S.W.T Terakhir Terakhir Apa yang Yang Dianjurkan Atau Yang Yang harus Kita Lakukan Ketika Mendapati Malam Melayatul Qadr Diribatkan Dari Di sebuah Hadith Diribatkan Dari Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Arayta In alimtu Ayu Laylatan Laylatul Qadr Mada Akul Fakula Rasulullah S.A.W. Kuli Allahumma Inna Ka Afun Karim Tuhib Al-Affun Fakula Sayyidah Aisyah Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Kalau Saya Tahu Malam Ini Malam Laylatul Qadr Apa Yang Saya Ucapkan Apa Yang Saya Katakan Kemudian Rasulullah Berkata Katakan Allahumma Inna Ka Afun Karim Tuhib Al-Affun Fakula Itu Anjuran Dari Rasulullah S.A.W. Kepada Sayyidah Aisyah Cuma Sebaiknya Untuk Kita Semuanya Kita Beribadah Untuk Allah Itu yang penting Berubah Ibadah Apapun Kita Baca Quran Kita Berdoa Kita Baca Zikir Pokoknya Ibadah Jangan Sampai Kita Melakukan Suatu Yang Yang Bermaksiat Apalagi Di bulan Ramadhan Tadi Kalau Bilang Amal Perbuatan Makhluk Atau Manusia Ketika Dikerjakan Pada Malam Malam Laylatul Qadr Kan Dilipat Kendakan Kalau Maksiat Juga Maksiat Di bulan Ramadhan Dilipat Gandakan Dosa Dikalkan Dalam Waktu-waktu Yang Utama Yang Istimewa Di Allah Jangan Sampai Kita Melakukan Maksiat Seperti Hanya Pahala Dilipat Gandakan Begitu Dosa Dilipat Gandakan Sama Aja Pernah Saya Bertanya Kepan Habib Muhammad Aydrus Muhammad Abdullah Aydrus Habib Kalau Memang Apa Pahala Di bulan Ramadhan Apakah Ketika Melakukan Maksiat Dilipat Gandakan Dosa Iya Sama Aja Maksiat Dosa Dipat Gandakan Lebih Seks Lebih Pedih Daripada Di Hari Yang Lain Jangan Sampai Kita Melakukan Maksiat Di Malam Malam Yang Dimuliakan Oleh Allah Sebenarnya Kita Tidak Boleh Melakukan Maksiat Tempat Tempat Yang Istimewa Yang Mulia Di Sisi Allah Sampai Kita Melakukan Kita Nyambung Lagi Ke Umroh Ini Jangan Jangan Nanti Menangin Layatul Qadar Lagi Umroh Ini Datang Ke situ Umroh Rombongan Rombongan Sama Tulab Darum Mustafa Yang Bawa Traffernya Habib Muhammad Bin Abdullah Allah Itu Mutawif Mursid Dini Ikut Mauna Cuma Ini Rombongan Khusus Ada Rombongan Mauna Yang Umum Setiap Orang Bisa Masuk Ada Rombongan Khusus Itu Khusus Tulab Darum Mustafa Mursid Nya Itu Habib Muhammad Bin Abdullah Idrus Sama Sayyid Hamid Bin Sayyid Habib Umar Insya Allah Akan Menemani Kita Dan Sebagian Tartib Insya Allah Spesial Ini Umrah Spesial 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 Pokoknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Doain Kita Orang Yang Tidak Bisa Umrah Tahun Depan Atau Bulan Depan Insya Allah Insya Allah Dan Terima kasih Atas Kehadiran Antum Di Podcast Kita Bada Malam Hari ini Mudah Mudahan Selalu Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Dengerin Yang Nonton Semuanya Insya Allah Kita Akan Ketemu Di Halaga Berikutnya Subhanallah Mabihamdika Assalamualaikum 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 Assalamualaikum